Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana menulis tinjauan pustaka dalam skripsi kita Bersih-bersih ini sama juga bisa diterapkan untuk penulisan di tinjauan pustaka pada disertasi dan tesis Cuma pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana menulis tinjauan pustaka di bab dua khususnya pada penulisan skripsi Nah ini saya contohkan variable pada contoh skripsinya adalah perilaku cyberbullying yang merupakan variable tergantung Perlu diketahui bahwa bab dua ini hanya menjelaskan terkait dengan dasar-dasar teori Dasar-dasar teori yang digunakan dalam penelitian kita dalam skripsi yang akan kita lakukan Sehingga kita harus fokus dalam penulisan daftar pustaka Nah biasanya pada bab dua tinjauan pustaka ini terdiri dari subbab-subbab Sesuai dengan variable-variable yang digunakan dalam skripsi tersebut Nah jadi pada ini misalnya pada subbab pertama itu ada definisi perilaku cyberbullying Nah pada definisi ini maka hanya dituliskan hanya dituliskan definisinya saja Definisi dari cyberbullying Jangan mencampur adukan tema-tema lain pada subbab definisi perilaku cyberbullying Nah tentu saja dalam penulisan definisi kita bisa menggunakan beberapa pendapat dari ahli-ahli ya Terkait dengan apa itu definisi cyberbullying Jadi disini kita bisa merujuk pada pendapat ahli tersebut Misalnya contoh pada Saya dari Willard Willard 2007 mengatakan bahwa cyberbullying merupakan berlaku agresi sosial secara online Dengan mengirim atau membuka materi yang berbahaya atau terlibat dalam kekejaman sosial lainnya Dengan menggunakan internet atau teknologi digital Nah tentu saja ketika kita mencari definisi menurut para ahli Apalagi jika tulisan yang kita rujuk itu berbahasa Inggris Maka kita harus berhati-hati dalam mendefinisikannya Mendefinisikan apa namanya definisi tersebut Dalam bahasa Inggrisnya menerjemahkannya Kita harus berhati-hati Maka gunakan kamus Jika kita merasa kurang mampu Kemudian disini juga ada Si penulis menyajikan pendapat ahli lainnya dari Smith Yang mencari cyberbullying adalah berlaku berbahaya Yang disengaja yang dilakukan oleh suatu kompo atau individu dari waktu waktu Menggunakan teknologi digital modern Untuk melakukan agresi terhadap korban Yang tidak membelah dirinya Nah jadi di dalam sub-bab definisi ini Si penulis atau kita harus Menjelaskan beberapa definisi yang dikemukaan oleh beberapa ahli Nah setelah kita jelaskan Maka kemudian di paragraf terakhir Definisi tersebut itu kita rangkum Kita komparasikan dan kita rangkum Nah sebaiknya Kita perlu menjelaskan Perlu membandingkan Perlu Mengkomparasikan Mengkritisi Definisi-definisi dari berbagai ahli tersebut Sehingga Pada akhirnya kita bisa Mesintesiskan sebuah definisi yang lebih Lebih sempurna Berdasarkan beberapa definisi Yang diatas Nah itu penting sekali Misalnya pada Paragraf terakhir ini Si penulis menulis Berdasarkan definisi mengenai sub-buring Yang telah dipaparkan oleh para ahli Dapat disimpulkan Menghakil laku sub-buring Merupakan tindakan yang Disengaja Terhadap seseorang Dengan maksud untuk Merugikan atau Mengusaharaputasi orang lain Dengan cara mengganggu Mengancam Mempermalukan dan Mengindah melalui media internet Nah ini mengupangkan kesimpulan Definisi dari Paparan definisi Beberapa definisi Dari teori Yang disebutkan di Atas ya Seperti itu Nah kemudian pada sub-bub Berikutnya Dia menyajikan tentang Bentuk berlaku Sampai berlaku Nah jadi Pada Sub-bub ini Hanya menjelaskan Bentuk-bentuk saja Dari Teoris Yang Mengkosrakannya Misalnya disini Dia menulis dari Teorinya Willard 2007 Yang mengembangkan Adanya 6 aktivitas Dari perilaku Atau 6 bentuk Perlaku Cyberbullying Misalnya ada Flaming Harassment Denigration Impersonization Impersonization Outing Exclusion Cyberstalking Nah yang tak kalah pentingnya Adalah Kita perlu membahas Suatu sub-bub Dalam Tinjauan pustaka kita Di bab 2 Skripsi kita Terkait dengan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Variable tergantung Yaitu Variable Cyberbullying Jadi faktor-faktor yang Mempengaruhi Cyberbullying Dari mana kita Mendapatkan Faktor-faktor ini Kita bisa membahasanya Dari hasil-hasil Penelitian di Jurnal Ilmiah Bisa Dari Hindunya Atau dari Robert Tapi Para contoh ini Yang saya contohkan ini Si penulis Hanya mengambil Mengutip dari Tulisannya Pratiwi 2011 Dia mengunggungkan Ada 5 faktor Yang Mempengaruhi Berlaku Cyberbullying Yang pertama adalah Bullying tradisional Persepsi terhadap Korban Andanya Strain Peran interaksi Orang tua Dan anak Karakteristik Kewibadian Yang perlu diingat Bahwa ketika Kita menuliskan Faktor-faktor Yang mempengaruhi Faktor-faktor Yang mempengaruhi Berlaku Sampai Beling Maka Variable Bebas Dari penelitian Kita Dari skripsi Kita itu Harus dimasukkan Di dalam Salah satu Faktor ini Misalnya Pada penelitian Skripsi Yang ini Judulnya Adalah Hubungan Antara Kontrol diri Dan empati Terhadap Berlaku Cyberbullying Pada remaja Pengguna Instagram Di SMA Sudakata Berarti Variable Bebasnya Adalah Kontrol diri Dan empati Nah Kedua Variable ini Kontrol diri Dan empati Harus Dijelaskan Di dalam Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Cyberbullying Tadi Perlaku Cyberbullying Kita kembali Ke sini Faktor Mempengaruhi Di mana Di bagian Di faktor Mana Variable Kontrol diri Dan empati Dijelaskan Mempengaruhi Cyberbullying Nah itu Di sini Adalah Dilatangkan Pada Karakteristik Kepribadian Menurut Gamodeca Dan Gussen Mengatakan Pelaku Cyberbullying Memiliki Karakteristik Peribadian Yang Dominan Dan senang Melakukan Kerasa Jentung Temperamental Implusif Mudah Frustasi Kesulitan Mengikuti Peraturan Terlibat Dalam Agresi Proaktif Dan agresi Reaktif Nah di sini Dijelaskan Jadi Kontrol diri Dan empati Kurangnya Empati Mempengaruhi Peraturan Cyberbullying Nah Misalnya Dia Merujuk Pada Penelitian Steve Gun Menunjukkan Bahwa Pelaku Cyberbullying Menujukan Empati Yang Rendah Terhadap Orang Lain Nah Kemudian Variable Bebas Kedua Yaitu Kontrol Diri Di sini Di Faktor Faktor Kepribadian Si Penulis Menjelaskan Bahwa Pelaku Agresi Terjadi Terkhususnya Cyberbullying Terjadi Akibat Rendahnya Kontrol diri Pada diri Seseorang Jadi Menurut Penelitian Ramadhani Yusman Shah Dan Yudh Yastuti 2019 Kontrol diri itu Mempengaruhi Mempengaruhi Cyberbullying Nah Di sini Jadi Perlu Diperhatikan Dalam Bab 2 Tinjau Pustaka Pada Subb Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Cyberbullying Ini Kita Perlu Menjelaskan Dimana Letak Dari Variable Bebas Kita Atau Di Faktor Mana Variable Bebas Kita Mempengaruhi Cyber Bullying Pada Contoh Kali Ini Variable Kontrol Diri Dan Empati Masuk Kedalam Faktor Karakteristik Kepribadian Yang Mempengaruhi Perlaku Cyber Bullying Nah Itu Saya Kira Itu Yang Paling Penting Yang Perlu Kita Ketahui Ketika Kita Menulis Di Bab 2 Tinjauan Pustaka Sekali Lagi Dalam Penulisan Tinjauan Pustaka Kita Harus Mencari Teori Yang Relevan Dan Meletakkannya Kedalam Subb Yang Sesuai Misalnya Definisi Maka Teori Tentang Definisi Hanya Diletakkan Pada Subb Definisi Perlaku Cyber Bullying Selanjutnya Misalnya Ada Teori Tentang Bentuk Perlaku Cyber Bullying Bentuk Berlaku Cyber Bullying Maka Teori Teori Yang Terkait Dengan Bentuk Berlaku Cyber Bullying Harus Diletakkan Pada Subb Bentuk Berlaku Cyber Bullying Jadi Jangan Dicampur Dengan Subb Definisi Berlaku Cyber Bullying karena itu temanya berbeda termasuk juga ini ya faktor-faktor yang mempengaruhi nah pada sub-faktor-faktor yang mempengaruhi ini maka kita perlu mencari dan membaca penelitian-penelitian terdahulu yang menemukan korelasi ya faktor-faktor yang terkait dengan cyberbullying dalam hal ini si penulis menuliskan bahwa bullying tradisional persepsi terhadap perubahan strain peran interaksi orang tua dan anak serta karakteristik perubadian itu mempengaruhi perilaku cyberbullying itu yang perlu diketahui berikutnya sub-faktor lainnya menuju kepada teori-teori yang relevan dari skripsi kita saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini diharapkan kita bisa menulis bab dua tinjau pustaka secara lebih baik yang perlu diketahui juga bahwa penulisan tinjau pustaka ini jangan hanya merupakan copy paste copy paste tanpa dilakukan kritisi di komparasi misalnya kita menulis definisi jadi beberapa definisi dari para ahli ini harus kita kritisi harus kita komparasikan sehingga kita kemudian bisa membuat suatu kesimpulan sintesis yang lebih baik terkait dengan definisi perilaku jadi bukan hanya sekedar meng copy paste dari teori ini di copy paste dimasukkan ke dalam bab dua ini jangan tapi kita sebagai penulis harus mengkritisinya mengkritisinya menganalisisnya dan membandingkan antar teori-teori yang ada dan mencari teori yang terbaik atau membuat sintesis teori yang terbaik dari berbagai macam teori-teori yang telah kita kemukakan tersebut oke demikian semoga bermanfaat dan mendapat pemahaman terkait dengan penulisan definisi atau penulisan tinjauan pustaka di bab dua pada skripsi selamat menikmati